Halo teman-teman, kembali lagi bernyaku Arya di channel Arya Panas Marah Kali ini aku bakal liatin ke teman-teman semua rumah 2 lantai Bukan rumah sini, tapi rumah kos teman-teman nantinya Jadi rumah ini, rumah kos ini luasnya 120 meter persegi Dengan 6 kamar tidur, 3 di bawah dan 3 di atas teman-teman Langsung aja kita lihat rumahnya seperti apa Let's go Oke, ini untuk penampakan depan rumahnya seperti ini teman-teman Jadi ini 2 lantai, yang depan sini, ini terasnya sebelah sana Dan ini nantinya untuk garasinya teman-teman Langsung aja kita masuk ke dalam Ini habis selesai pengerjaan, pengecatan, dan pemasangan pelakonnya teman-teman Ini di depannya, situ ada kerannya di sini Dan ini untuk terasnya untuk masuk ke dalam sana teman-teman Tapi di sini untuk garasinya nanti, dan untuk akses naik ke lantai 2-nya Kita lihat keramiknya udah menggunakan granit, 60x60 berwarna krem Catnya juga menggunakan warna krem juga Ini menggunakan cat mowilek watercoat, luar untuk dalam Dan ini bisa dibersihkan dengan air teman-teman Tidak lupa juga di bawah sana, itu ada lisp kacanya Ini teman-teman, ini lisp kacanya Di bagian bawah, sebagai penegas Dan ini untuk desain pintu dan jendelanya teman-teman Pintunya itu kupu tarong Dengan ada ventilasi di atas Dengan diapit 2 jendela di sisi kanan dan kirinya teman-teman Ini untuk meteran listriknya Langsung aja kita masuk Oke, ini untuk kamar di bagian depan teman-teman Ini untuk salarannya belum dipasang ya teman-teman Langsung aja kita masuk Oke Ini untuk jendelanya nanti, belum dipasang Tapi untuk kamar mandinya disini teman-teman Seperti desain-desain Antara kainan property yang lainnya Kamar mandinya seperti ini Kurang 1,5 x 1,5 meter Untuk kamar mandinya Dan itu untuk lubang closetnya teman-teman Closednya itu belum dipasang Itu ada keran airnya juga Ini pintunya juga belum dipasang Tapi ini udah kelihatan luas Kayak gitu ya Langsung kita masuk ke dalam lagi Oke, untuk bagian sini Ini kamarnya sama Karena ini tanahnya bentuknya ngangtong Seperti itu Jadi di bagian belakang itu Agak mengkerucut teman-teman Langsung masuk aja Ini untuk dapurnya Seperti yang pernah aku jelasin Di videoku sebelumnya Pas rumah ini masih dibangun Ini untuk dapurnya nanti teman-teman Ini untuk wastebuknya Dan ini untuk keran airnya Ini untuk bagian dapurnya Untuk kamar ini juga sama ya Ini kayak gini Namanya juga sama Sama semua Pintunya juga udah di melamin juga Tapi ini sepertinya belum selesai Ini belum selesai teman-teman Untuk proses melaminnya Karena ini masih kasar Teksturnya Dan belum di amplas Ini belum finishing akhir Sekarangnya belum dipasang Untuk pelafon Itu lampu downlight disana Ini menggunakan lampu downlight semua Supaya terlihat minimalis Dan untuk di bagian dalam Itu juga sama Itu menggunakan lampu downlight Kita lihat lagi Nah ini lampu downlightnya Lanjut ke lantai duanya Untuk akses menuju garasi Bisa lihat sini juga Ini samping Untuk akses menuju ke lantai duanya Ini garasinya Dilihatkan luas Disini nanti Dipasang kaca Sementara untuk yang disini Nantinya itu pintu sliding Ini untuk pumpnya Ada kerannya juga Langsung kita menuju ke lantai duanya Let's go Untuk lantai duanya seperti ini Jadi untuk kamarnya Ini contoh melamin yang sudah selesai Ini seperti ini udah halus Kita langsung masuk aja Disini Ini untuk kamar lantai duanya Disini ada jendela Karena ini langsung menghadap ke teras Yang ada di luar sana Di atas juga dua disediakan saklar Nanti untuk pemasangan AC Ini seperti ini Belum dipasang klosetnya Tentunya juga belum dipasang Oke kita langsung menuju ke depan dulu Disini untuk ruang bebasnya Ini untuk ruang bebasnya Dan ini untuk jendela Di ruang bebasnya Langsung menuju Kita dapat melihat ke jalan raya Yang ada di bawah sana teman-teman Kita lanjut lagi Menuju ke bagian teras Lantai duanya Ini untuk teras lantai dua Nanti disini dipasang reling Supaya ini aman Ini disini ada Kayak jarak sedikit ya Saya dilihat Ini satu sani teman-teman Ini juga ada saklarnya Kita lanjut menuju ke belakang Karena di belakang itu khusus untuk mencuci Kenapa ini jendelanya banyak Karena biar cahayanya itu masuknya banyak ke sini teman-teman Ini namanya juga download ya Supaya rapi Oke disini juga ada dovennya Kita lanjut menuju ke sini Ini disini untuk area mencuci Ini nanti Kalau kasih mesin cuci Dua lubang ini masih muat Dan itu ada lubang lagi Untuk menuju ke luar sana Dan di luar ini keramiknya beda ya motifnya ya Karena disini menggunakan keramik yang bermotif agak kasar Atau teksturnya kasar kayak gitu Disini juga ada-ada Buat pembuangan air ke selokannya nanti Ini juga ada keramiknya untuk mencuci Kalau nggak pakai mesin cuci di dalam sini Kalian bisa mencuci di sini nanti Untuk towernya Towernya di atas sana Itu untuk towernya disana Dan ini untuk perawan-perawan aja disini Bagian belakangnya Bisa lihat memandangkan sawah disini Itu di bawah sawah Dan ini untuk bagian belakangnya Oke seperti itu dulu aja Untuk keliling rumah dari Akhtara Kainal Property Rumah kos Ini dari kelain Akhtara Kainal Property Sampai ketemu di video-video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalain dan lonceng Supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru Dari Akhtara Kainal Property Sampai ketemu di video selanjutnya Dan bye-bye Terima kasih telah menonton